Halo, balik lagi dengan Frozen disini Dan kali ini kita kedatangan sebuah game baru Sebenernya bukan game baru, cuma baru launching di Steam Atau untuk PC Versions Kali ini kita akan bermain game Dragon Quest Builders 2 Yang kedua Dan ini baru rilis kemarin di Steam Tanggal 11 Desember Nah jadi setelah liat trailer dan screenshot dari gamenya Aku penasaran, ini game tuh kayak gimana sih Dan ternyata ini gamenya itu Kalau bisa disimpulkan tuh kayak gabungan Harvest Moon Gabungan Minecraft Tapi ada sisi-sisi unsur RPG-nya gitu JRPG-nya Dan, apa ya Aku tertarik sih Karena nanti kita bakal bisa bangun kotak Terus kita juga bisa farming Tapi juga ada berantem-berantem lo monsternya Nah, dan ini adalah versi Jumbo Demo Atau Aku juga gak ngerti Jumbo Demo ini Apa yang jelas ini? Demo Dan ini gratis, bisa kalian download di Steam Secara gratis Oke, langsung aja kita masuk ke gamenya Sebelumnya sih Kemarin aku udah ada mainin dikit Sekitar Kayak hampir sejam deh Sejaman apa? Sejam Cuma Untuk game ini kita akan mulai dari awal aja ya Oke Oke, no problem Yes Please Oke Nah, jadi ini karakternya itu ada dua Ada cowok dan cewek Ops, sorry Aku bakal milih cowok aja lah ya Kayak Goku gitu Oh iya Kenapa mirip Goku nanti Kalau gak salah ini Dragon Quest Series ini Itu desainernya sama kayak Yang ngedesain Yang kreator dari Dragon Ball Akira Toriyama ya Kalau gak salah namanya Oke Coba dulu Matanya Coklat aja kali ya Kok gak berubah Oke Coklat Skinnya Gila ini terang ya Kita bikin agak cowok-cowokan realistis gitu ya Oke Gak coklat Dan rambutnya Wuh Coklat bagus juga ya Pink Biru Merah Iju Maco Biru aja kali ya Nah ini nih Keren nih Oke Simple ya Oke untuk nama Si Frozen aja Frozen Or Frozen Oke I'm happy with this character Mau Udah puas Oke Oke Tapi kayaknya Kalau gender gak ada ngaruhnya I can adjust the game settings Oke nanti ini aku skip aja Mungkin kita langsung masuk ke gamenya ya Avenger 4 One children And destroy all before you Avenger 1 semua Ini kamu kan dapet Oh Oh inget deh Kemarin ada Ini di intro Apaan ya Oh iya ada Oke Ini sama kayak boss yang di Dragon Nest asli Great Boris Hypress And Ayo His minions of mayhem Oke Oke Ini kayak Background sedikit cerita Kenapa ini aja Alas mighty Malroth Was defeated At the hands of the speakable Oke Ini ceritanya ada yang namanya Malroth Dia kalah Sama Erdrick Eh Spun of Erdrick Malroth itu yang di depan Apa yang di belakangnya Oke Oke Nah Dari sini aku inget nih Dengan asli Oke Oke All hail Hargon Praise me to Malroth Malroth Oh gak salah Oke Nanti aja deh Oke Dragon Quest Builders 2 Yeay Gila Seneng banget mau mainin ini Semoga Demonya panjang Frozen Itu kita Kamu adalah hero Yang bakal menelamatkan dunia Bangun anakku Anakku Destiny awaits Oh Oh iya dia Kamu bukanlah hero I know that much You're one of them builders Yes I guess Oke ini FKS nya udah drop Mungkin Aku coba Udah Seti Oke WSD Space jam Sebentar Oke Lanjutin gue aja Space jam Ancol kamera Oke lanjut lagi Tadi ada Ada Oh ada yang setting Yang diubah Ini Apa nih Ini apa nih Oke Let's go Ke atas Ini Kalau gak salah Di awal Tadi pas aku main Kita itu Kayak tutorial Oke Tutorial makan Belief it or not Kelp Can be eaten Oke Press Click on Alright Gak 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 Oh Ngomong lagi you want to know who we are and what you're doing oke oke kita pengen tau kenapa kita disini jadi disuruh nanya sama orang ah ternyata leader mereka ini dibunuh sama oh bukan kayak merelakan dirinya itu mati supaya malroth the lord of the extraction bisa lahir kembali maksudnya apa deh oke jadi kita itu tahanan diambil di pulau kathlin ken lead apa tadi angkara itu deh pokoknya mereka ini adalah survivornya musuhnya itu adalah builder kenapa? gak tau oke each piece of three food is marked with oke klik kanan sip clean up the deck jadi material-material disini itu bisa didapet dari kayak barang-barang yang tadi mungkin nanti bakal ada batu segala macem dia bilang kita aneh karena suka disuruh-suruh ya gimana ya namanya ketahanan oke kita disuruh bantu-bantuin crew kapal ini oke oke sekarang weekend 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 torches uh oke 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 can be placed on top of other blocks select with scroll and press click I'm going to go to the right side jam ini selesai, itu ada lagi ini kalau gak salah tutorial battle ya, atau fight ya, memang tinggal pokok-pokok aja walaupun darah yang gak habis, tapi dia jatuh nah, disini tiba-tiba ngeluarin buku dia dapet resep bikin senjata cypress cypress atau cypress stuff yeay cypress stick jadi builder itu bisa menginvent, atau istilahnya apa yang nge-research bikin cypress stick eeemm ep kanan buat di equip siap nah ini baru aduh nah baru keok dia hehehe bone crushing defeat ini satu lagi nih abis ini abis itu kelar dah tutorialnya ini ini ngapain ya oh iya ini ngangkat-ngangkatin barrel itu padahal bisa kan gak perlu pake glove buat ngangkatin barrel tiga 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 oke disuruh naruh-naruhin disitu ya 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 selesai dan keluar nih tutorialnya balik ke kapten nah ini hujan badai ntar kapalnya itu bocor apa ya oke ada yang ngomong pakai telepati ke kita dunia ini untuk kamu bangun atau kamu hancurkan wow that's deep oke come to me my child woi katanya aku gak denger apa disuruh masuk ke bawah oh 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 kapalnya karam mana ada lama try kraming a crate into that hole oh yeah, ini ada dua oke, nice oke, ini yang terakhir dan sekarang kapalnya tenggelam gulang segitigaban aww is this it builder don't forget me wow cutscenes wow ini karakter desainernya dari dragonball akira toriyama huwe iso natin dragon class reverse 2 aduh cacing apaan selamat menikmati rambutnya kuning wow gede gitu naga yang di atas dan kita terdampak Razan terbangun di pantai yang berpasir sepertinya dia terdampak di luar terpencil oh ditinggalkan terbengkalai itu lah pokoknya ini sight still occur oke ini bisa oh ngedekat wood by the way kayaknya episode pertama sampai disini dulu karena nih build deket zoom gimana sih gak tau lah pokoknya gitu episode pertama sampai disini dulu karena udah lumayan panjang videonya sekitar 20 hampir 30 menitan dan semoga game ini lama semoga jumbo demonya juga panjang jadi sama yang lebih banyak karena kalo misalnya untuk beli kayaknya masih dipikirin dulu deh lumayan pricey soalnya gamenya di steam mungkin ada kalo ada sell tapi kayaknya enggak deh baru baru banget keluar soalnya di steam eee yep so far so good so far masih enjoy dan gak sabar kayak gimana ke depannya game ini semoga fun karena dia ada unsur minecraft katanya sih nanti juga bakal bisa berternak segala macem oke jika kalian suka dengan video ini silahkan like share dan subscribe video dan channel ini eee sekali lagi buat semua yang udah nonton terima kasih sampai ketemu di episode kedua bye bye